Intro Yuhuuu Kembali lagi di channel Marathon Channelnya Kaumrobohan Kali ini ada proyek terbaru dari Marathon Yang memiliki genre cukup unik Mirip anime No Game No Life Manwa dengan alur cerita arcade game survival Universal Rider Tanpa menunggu lama And less Check it out Cerita diawali di dimensi game yang sudah ada 243 hiders Dan 12 hunter yang nantinya akan memburu mereka Para hiders diberikan waktu terlebih dulu Untuk bersembunyi dengan wujud mereka yang menyerupai benda Agar mereka bisa berkamuflase di berbagai tempat Rules game ini mirip dengan permainan petak umpet Yang mana game tersebut juga menjadi siaran favorit di dunia nyata Mulai dari warga kelas biasa ataupun kelas atas Alasan tak lain adalah mereka sangat senang dengan proses pemburuan Bahkan para pemain di kubu hunter sangat menikmati sensasi ketakutan hiders yang sudah ketahuan Dan jika mereka mati di game tersebut Mereka hanya bisa menunggu hingga game selesai sebelum kembali ke dunia nyata Setelah prolog tersebut Tiba saatnya kita bertemu dengan sang MC Yang bernama Sumu Sosok remaja yang baru saja terbangun di bawah pohon rindang sebelum sistem menyapanya Diketahui juga MC kita adalah sosok reinkarnasi dari detektif yang tiba-tiba terisekai Saat ia masih menyelidiki tempat kejadian perkara Entah apa yang sebenarnya terjadi waktu itu masih menjadi misteri Kembali ke cerita dimana sistem memulai pengenalannya mengenai dunia petak umpet Tempat yang disinggahi MC kali ini merupakan aula awal setiap kali ia menyelesaikan misi atau masuk registrasi ke permainan Setiap manusia yang telah menginjak usia 18 tahun akan secara otomatis memasuki dunia ini Dan akan bertarung untuk bertahan hidup Pemenang akan mendapatkan apapun yang ia inginkan Meliputi kekayaan, kekuatan, teknologi bahkan keabadian Mendengar detail keuntungan tersebut Sumu lantas penasaran apa yang akan terjadi pada pemain yang kalah Menurut sistem mereka tetap masih bisa hidup tanpa keuntungan apapun setelah permainan usai Ketika mendengar itu semua tidak ada alasan untuk Sumu gentar apalagi dia adalah seorang detektif Game seperti petak umpet bukanlah apa-apa baginya Hanya saja fisiknya terlalu bundar Untungnya sebelum misi pertamanya dimulai Sistem memperbolehkan Sumu untuk mengubah penampilannya Dan dengan senang hati MC kita membuat bentuk sempurnanya Sekaligus untuk menyembunyikan identitasnya Badan berotot, alis lebar, hidung mancun, dan lain-lain telah sumu konfigurasi Setelah itu karakternya berubah menjadi jauh lebih tampan Tanpa kacamata dengan poster tubuh sempurna Kodenem yang singkat satu huruf yakni M Dengan stat fisik 7 poin Kecerdasan 20 poin Kekuatan beserta kelincahan 6 poin Serta stat yang belum digunakan Tersisa 6 poin Tanpa adanya senjata spesial Semua stat tersebut masih di tahap pemula Yakni level F Setelah mengetahui semua informasi tersebut Permainan akan segera dimulai Dengan percaya diri Sun Mu pasti bisa melewatinya dengan mudah Dan akhirnya 3 detik hitungan mundur pun terdengar Flashback segilas tentang ingatan MC kita sebelum reinkarnasi Dimana terlihat ia baru saja tiba di TKP Korban kali ini terbunuh dengan cara yang sama seperti kasus sebelumnya Memungkinkan penjahatnya dilakukan oleh orang yang sama Tapi siapakah sosok tersebut Setelah pertanyaan itu Sun Mu pun terbangun Dan ternyata ia masih berada di dalam lobi Sebelum gilirannya tiba Di saat yang sama Ia juga mengamati player sekitar Dimana terlihat sepasang kekasih menangis Karena kalah dalam putaran pertama Ada pula seorang pria yang menyesal Karena tidak bisa memenuh targetnya Karena kehabisan waktu Setelah itu Sistem pun memberi salam kepada seluruh peserta yang ada di sana Dan memberitahukan game berikutnya akan segera dimulai Game kali ini bertema versus battle Dengan tema seorang veteran melawan pemula Di ronda ini Seluruh player akan menjadi mangsa Dan juga bisa berubah menjadi apa saja yang mereka mau Untuk bersembunyi selama 2 jam Di zona tantangan Game ini terbagi menjadi 2 sesi Dan selama 1 jam Mereka bisa berubah bentuk menjadi benda apapun sekali lagi Player di kubu hiders Akan dieliminasi bila mereka ditemukan oleh para hunters Selain itu Anggota yang berada di pihak yang sama Akan dieliminasi jika menyerang satu sama lain Game ini adalah special challenge Dengan hadiah yang sangat besar Setelah memberikan informasi itu Sistem memberikan waktu untuk semua player di kubu hiders Memilih benda untuk berubah dengan sistem rolet Dan setelah mereka selesai memilih Mereka akan segera masuk ke zona tantangan Setelah mendengar pengumuman itu Nampak MC kita kebingungan mencari roletnya Ya wajar karena dia masih pemula Tak jauh dari sana Juga terlihat seorang wanita yang tiba-tiba mendekat ke arah Sunmu Mencoba untuk memantunya Tapi MC kita menolak atas tawaran tersebut Dan akan mengurus masalahnya sendiri Setelah itu wanita tersebut pergi dari sana Dan menyuruh Sunmu tetap berhati-hati Saat ia memasuki game tersebut Ketika diberi himbawan itu Membuat Sunmu curiga Dan segera bertanya apakah dia seorang player veteran Lalu wanita tersebut membalik badannya Dan membenarkan pertanyaan itu Lalu menghampiri Sunmu sekali lagi Dan memberitahukan bahwa ini Bukalah permainan petak umpet biasa Hanya masalah waktu sebelum dirinya tersingkir Jika ia tetap mengikuti peraturan yang lama MC kita langsung menganggap mendengar saran tersebut Hingga waktu memilihnya telah habis Karena sebentar lagi game akan segera dimulai Wanita tersebut lalu pergi meninggalkan Sunmu Namun ketika MC kita tidak memanggil wanita itu Tubuhnya tiba-tiba berteleportasi di sebuah kota Kini tampak tombak yang menyulang tinggi Yang marah karena didorong-dorong oleh benda-benda di bawahnya Dan ya itulah wujud benda yang dipilih oleh MC kita Tak lama kemudian Tubuhnya merasakan ada sesuatu yang naik dari bawah Dan ketika Sunmu menoleh Sosok tersebut yakni seorang player dengan wujud brosur iklan Meskipun memang logis ada tiang ada brosur Namun Sunmu kesal karena main tempel tanpa izin Tapi ketika ia tahu bahwa player brosur iklan tersebut seorang wanita Dengan pikiran mesumnya Sunmu menyuruh brosur itu naik lebih ke atas Dan hmmm Pasti kalian tahu bagian apa itu Setelah kejadian barusan Sistem kemudian memberitahu bahwa MC kita mendapatkan akses ke mode penonton Jika posisinya sudah ditetapkan Karena penasaran Sunmu segera mengaktifkan mode tersebut Dan sekarang tubuhnya bisa tampak normal untuk dirinya sendiri Sembari melihat area di sekitar Terlebih lagi Su mendapatkan skill bersek Yang mampu memberikan damage sebesar 30% Serta tambahan kelincahan sebesar 50% selama 12 detik Untuk skill tersembunyi lainnya Bisa diaktifkan seiring kemajuannya dalam game Sesudah membaca pesan penting tersebut Sunmu merasa jauh lebih baik Karena mempunyai skill ofensif Tak lama setelah itu Gadis brosur tersebut bertanya kepada Sunmu Apakah mereka harus diam saja seperti ini Atau bersembunyi di tempat yang lain Dengan percaya diri Su memilih untuk tetap berada di sini Karena tempat yang paling berbahaya Selalu yang paling aman Kemudian game pun dimulai Dan waktunya para hunters mulai berburu Di kubu para hunters Pemain dengan julukan Grady Wolf Mulai menggunakan 10 kartu hidden game Enchancement Serta 10 kartu critical hit Berkat itu Hadiah game tersebut meningkat 10 kali lipat Karena penggunaan skill veteran telah diaktifkan Serta pemain Grady Wolf Mengaktifkan misi rahasia Yakni membuka siaran langsung secara global Kembali kepada MC kita Yang bertanya kepada gadis brosur Apakah dirinya berkinginan untuk pindah Untungnya gadis tersebut memilih untuk tetap tinggal Karena lebih baik baginya bekerjasama dengan Sunmu Mendengar hal itu membuat MC kita Memasang wajah kegirangan Kemudian wajah ia langsung berubah Menjadi antusias Ketika sistem memberitahu Bahwa ada hadiah misterius Bagi pemain MPV dalam game kali ini Informasi tersebut juga meramaikan obrolan Di chat global di masing-masing kubu Setelah itu Sistem memulai menghitung mundur Tanda bahwa permainan akan dimulai Semua player sudah terlihat bersiap Di tempatnya masing-masing Poff kemudian berganti pada pemain Grady Wolf Yang membuat kesepakatan kepada Python Bahwa geng Wolf mempunyai prioritas Untuk memilih area Karena mereka sudah memakai kartu support Ketika selesai mendengar itu Python lalu menyuruh geng Wolf Untuk bergerak 10 menit lebih awal Dari gengnya Setelah berbicara seperti itu Python kemudian menembakkan Anak panahnya ke atas Dan mengenai salah satu player Yang sedang menyamar sebagai kompresor AC Para Hiders yang lain pun Terlihat panik Ketika melihat kematian si AC Yang padahal dia bersembunyi Di tempat yang sempurna Chat global di pihak Hiders Seketika dipenuhi dengan kepanikan Namun berbeda halnya Dengan sumu Yang masih tampak tenang Kemudian Gadis brosur itu bertanya Tentang keyakinan idenya Untuk kabur dari kejaran para hunters Konyolnya MC kita malah bertanya Balik kepada gadis brosur Dengan senyum percaya diri MC kita kemudian Mengetikan sebuah pesan Dengan username M Yang berisi Untuk mengawasi debu Di sekitar kaki-kaki mereka Ternyata Para hunters Menentukan keberadaan mereka Melalui jejak-jejak di tanah Yang mereka tinggalkan Di sekitar Di sisil lain di dunia nyata Dimana semua orang yang sedang Melihat permainan tersebut Menjadi penasaran Apakah player M ini Benar-benar Masih pemula Dia dinilai Memiliki pengamatan Yang cukup efektif Dan cepat Ketika melihat hal itu Poff kemudian berganti Yang memperlihatkan Seorang wanita Yang kagum Dengan pengamatan MC kita Dan nampaknya Kegirangan menunggu Aksinya kembali Di sisi lain Di kubu hunters Terlihat Grady Wolf Sedang bersemangat Untuk mengobrek abrik Para hiders Di dalam ruangan Yang menurutnya Penuh dengan jejak kaki Di luar Dan benar saja Ketika mereka masuk Geng Wolf Segera mengeliminasi Tiga hiders Sekaligus Hingga Tinggal menyisakan 205 hiders Di lantai atas Di satu gedung Terlihat Pemain dengan wujud Kota kardus Dan sloti Mulai panik Ketakutan Karena para hunters Terdengar akan Segera naik Ke lantai berikutnya Ia kemudian Meminta solusi Kepada pemain lain Di chat global Namun semua Hiders Memikirkan dirinya Sendiri Yang membuat Si sloti Merasa kesal Sumu Yang melihat Mereka panik Kemudian memberikan Sedikit solusi Sebaiknya Mereka Membuat beberapa Kegaduan Untuk para hunter Daripada Diam Tak tahu Harus Berbuat Apa Melihat Pesan dari M Si kardus Dan silselotip Merasa bahwa Dialah satu-satunya Orang yang bisa Menyelamatkannya Kemudian Sumu Bertanya Apakah mereka Tidak menyadari Pilihan Untuk menetapkan Posisi mereka Mendengar Penjelasan tersebut Membuat para Hiders Kebingungan Pilihan apa Yang MC kita Maksud Lalu Sumu Menyuruh mereka Untuk melompat Dua kali Dari atas Lemari Kemudian Tetapkan Posisi mereka Di udara Setelah Mendengar Perintah itu Si kardus Mencoba Trick tersebut Dan alhasil Kardus itu Berhasil Melayang Di udara Kemudian Sumu Melemparkan Logikanya Yang mungkin Mereka Belum sadari Menurut MC kita Para hunter Dibekali Senjata berat Namun Kenapa Mereka Belum Menembaknya Sama Sekali Kenapa Mereka Repot Menaiki Tangga Padahal Mempunyai Kekuatan Yang Luar Biasa Semua Fakta Tersebut Hanya Mempunyai Satu Kesimpulan Yakni Kekuatan Mereka Mempunyai Batas Mereka Bahkan Mungkin Bisa Kabur Dari Para Hunter Kalau Bergerak Cepat Tapi Tentu Itu Pilihan Terakhir Setelah Mendengar Pesan Tersebut Si Selotip Lalu Bertanya Kepada MC Kita Apa Yang Selanjutnya Mereka Harus Lakukan Kemudian Sumu Menyarankan Mereka Untuk Melompat Dan Melayang Keluar Jendela Bersembunyi Di balik Dinding Dan Bersiap Kabur Jika Situasi Di Luar Kendali Setelah Mendapatkan Arahan Tersebut Seluruh Hiders Yang Berada Di Sana Segera Melompat Keluar Jendela Dan Melayang Di Udara Beberapa Dari Mereka Lalu Memberi Hormat Dan Berterima Kasih Kepada Mr. M Sang Penyelamat Para Hiders Pemula Penonton Yang Melihat Aksi Itu Semakin Bertanya Tanya Siapa Apa Sosok M Yang Mampu Menemukan Settingan Rahasia Hanya Dalam Waktu 10 Menit Saja Poff Kembali Ke Sang MC Dimana Gadis Poster Tersebut Mengajak Sumu Mengikuti Saran Dari Sosok M Bahkan Dia Memuji Sosok M Yang Sebenarnya Sudah Ada Di Hadapannya Mendengar Hal Itu Sumu Segera Menolak Ide Gadis Brosur Karena Dirinya Terlalu Besar Untuk Melayang Di Udara Sumu Lalu Menyarankan Ia Melakukannya Sendiri Tetapi Gadis Tersebut Juga Enggan Untuk Berpisah Dari MC Kita Kembali Ke Para Hunter Gang Wolf Yang Mana Saat Mereka Membuka Pintu Mereka Tidak Menemukan Para Hiders Di Sana Bahkan Ketika Mereka Mencari Di Sisi Ruangan Yang Lain Mereka Tetap Tidak Menemukannya Para Menonton Yang Melihat Aksi Bodoh Para Hunter Mulai Menertawakan Mereka Bahkan Berniat Mengupload Cuplikan Tersebut Ke Media Sosial Di Sisi Lain Terlihat Gadis Sebelumnya Dengan Gelas Anggurnya Tersenyum Manis Menanti Aksi Dari Mr. M Selanjutnya Puff Kembali Di Posisi Hunter Yang Terlihat Masih Kebingungan Mencari Para Hiders Yang Telah Bersembunyi Ternyata Sistem Tidak Hanya Melarang Penggunaan Senjata Namun Juga Kekuatan Super Mereka Dibatasi Kemudian Salah Satu Anggota Geng Wolf Bertanya Tentang Keputusan Bosnya Untuk Mengatasi Masalah Ini Apalagi Sang Pesaingnya Geng Piton Yang Rata-rata Mempunyai Anggota Ahli Dalam Pemana Mungkin Mereka Akan Mengungguli Geng Wolf Jika Geng Tetap Berdiam Diri Mendengar Ucapan Tersebut Grady Wolf Terlihat Kesal Berpikir Mungkin Ada Seorang Yang Memberi Arahan Untuk Para Hiders Akhirnya Dengan Terpaksa Boss Geng Wolf Tersebut Memakai Kartu Support Untuk Membuka Kekuatan Super Sebesar 40% Langkah Tersebut Membuat Para Hiders Kaget Sementara MC Kita Hanya Tersenyum Akan Keputusan Tersebut Melihat Keputusan Pesayungnya Piton Hanya Terdiam Tanpa Ekspresi Setelah Mengaktifkan Kartu Tersebut Geng Wolf Segera Menyerang Membabi Buta Hingga Mampu Mengeliminasi 45 Hadar Di Sekitar Sana Kini Hiders Yang Tersisat Sekitar 150 Orang Termasuk Sang MC Kita Peperangan Itu Ternyata Tak Jauh Dari Lokasi MC Kita Bersembunyi Yang Membuat Gadus Brosur Itu Mulai Khawatir Bahkan Obrolan Global Dari Para Hiders Segera Dipenuhi Oleh Pertanyaan Kepada Mr. M Untuk Memecahkan Masalahnya Salah Satu Player Tersebut Adalah Sosok Hiders Yang Memilih Berubah Menjadi Sebuah Kereta Api Ada Ada Juga Hiders Dengan Sosok Helikopter Tanpa Adanya Bahan Bakar Gadus Brosur Yang Melihat Chat Tersebut Merasa Kasian Tentang Nasib Mereka Yang Berubah Menjadi Benda Berukuran Yang Sangat Besar Kemudian Gadus Itu Mencoba Bertanya Kepada Sumu Langkah Apa Yang Akan Diambil Mr. M Untuk Masalah Seperti Itu Dengan Senyum Penuh Pengetahuan Sumu Sang Great Swart Lalu Menjawab Bahwa Hanya Dewa Yang Tahu Akan Solusi Mereka Beruntungnya Ada Sosok Hiders Yang Berubah Menjadi Bensin Dan Berniat Menghampiri Sang Helikopter Agar Bisa Terbang Akhirnya Sumuk Pun Ikut Berkomentar Dan Menyuruh Para Hider Kereta Api Dan Mobil Pergi Ketempat Helikopter Jika Mereka Ingin Selamat Mendengar Hal Tersebut Sosok Helikopter Membawa Kereta Dan Mobil Secara Bersamaan MC Kita Lalu Menjelaskan Tentang Terbang Dengan Cara Menginjakan Kaki Kiri Ke Atas Kaki Kanan Simpelnya Sun Mo Menyarankan Untuk Si Kereta Dan Mobil Bertahan Di Udara Sementara Helikopter Di Bawah Mereka Dan Mengunci Posisinya Kereta Dan Mobil Akan Melepaskan Posisi Mereka Dan Mendarat Di Atas Helikopter Sejajar Dengan Baling Baling Sebagai Tumpuannya Setelah Itu Si Helikopter Bertanya Bukankah Trik Tersebut Akan Membayakan Mereka Jika Mobil Dan Kereta Jatuh Bersamaan Di Atas Helikopter Kemudian Sumu Memaparkan Fakta Bahwa Para Hiders Tidak Bisa Menyerang Satu Sama Lain Atau Meniadakan Serangan Friendly Fire Setelah Mengetahui Pesan Itu Seluruh Hiders Yang Tersisa Kaget Dengan Fakta Tersebut Lalu Bersemangat Untuk Mencoba Saran Dari Mister M Para Hiders Akhirnya Saling Bekerja Sama Dimana Para Perabotan Kecil Masuk Satu Persatu Di Dalam Kereta Namun Beberapa Penonton Yang Melihat Kejadian Itu Menyayangkan Keputusan Para Hiders Yang Bersumbunyi Secara Bersamaan Sebab Jika Para Hunter Memuka Seluruh Kekuatannya Mereka Akan Mendapatkan Masalah Yang Besar Namun Tak Sedikit Juga Para Penonton Yang Memprediksi Bahwa Mister M Sudah Menyiapkan Rencana Saat Kejadian Itu Terjadi Bahkan Ada Pula Yang Bilang Mungkin Pertandingan Ini Para Hiders Akan Memperlihatkan Serangan Balik Untuk Para Hunters Namun Perdebatan Mereka Semua Teralihkan Oleh Tayangan Para Hiders Yang Bersama Sama Terbang Diudara Secara Perlahan Dengan Kecepatan Tersebut Setelah Lima Menit Mereka Tidak Meninggalkan Jejak Sedikit Pun Puff Kemudian Berganti Yang Memperlihatkan Siluet Remaja Pria Yang Mengerti Kenapa Tuannya Sangat Tertarik Pada Mister M Sosok Yang Membuat Para Pemula Sangat Bersemangat Mempermainkan Para Veteran Kembali Ketempat Geng Wolf Berada Terlihat Pemimpin Mereka Segera Mengomando Anak Buahnya Untuk Berhenti Mencari Sembarangan Karena Hanya Membuang Waktu Dengan Situasi Sekarang Para Hiders Sudah Bisa Saling Berkomunikasi Satu Sama Lain Dan Solusi Untuk Masalah Itu Great Wolf Menyuruh Anak Buahnya Menangkap Salah Satu Hiders Dan Membuat Dia Memberitahu Tempat Persembunyian Rekan Rekannya Tapi Menurut Salah Satu Anak Buahnya Bukankah Hal Itu Akan Melanggar Peraturan Dengan Pedenya Grady Wolf Percaya Bahwa Tidak Ada Aturan Yang Akan Mereka Langgar Ide Tersebut Bahkan Membuat Salah Satu Hiders Yang Bersembunyi Di Rumput Didekatnya Kaget Dengan Rencana Licik Tersebut Karena Tidak Ada Satupun Hunter Yang Berpikiran Akan Melakukan Ide Itu Tanpa Diduga Sosok Hiders Yang Baru Saja Menguping Ide Tersebut Segera Tertangkap Basah Oleh Grady Wolf Bola Hitam Itu Segera Memohon Untuk Mengampuni Nyawanya Dan Bersedia Melakukan Apapun Demi Keselamatannya Keputusan Tersebut Dinilai Rendahan Oleh Para Penonton Karena Menghianati Kubuhnya Sendiri Tentu Saja Jika Si Penghianat Menyalakan Mode Penonton Itu Sama Saja Dengan Memberikan Buff Map Pada Para Hunters Akhirnya Kekacauan Pun Terjadi Karena Adanya Penghianat Di Kubuh Para Hiders Satu Persatu Hiders Di Persawahan Marah Pada Bola Tersebut Dan Berniat Untuk Mengajarnya Namun Malah Bola Hitam Itu Hanya Tersenyum Sembari Meminta Mereka Menyerah Saja Di Sisi Lain Gadis Brosur Itu Terlihat Panik Dengan Adanya Penghianat Namun Itu Malah Membuat Sumu Merasa Bosan Karena Game Ini Jadi Tidak Terlihat Seru Tetapi Ia Kemudian Teringat Dengan Gadis Berambut Pirang Yang Ia Temui Sebelum Pertandingan Dimulai Lalu Tersadar Dan Segera Pertanya Kepada Gadis Brosur Skill Apa Yang Telah Ia Peroleh Setelah Mendengar Pertanyaan Itu Gadis Brosur Segera Mengeceknya Dan Beruntungnya Ia Memiliki Skill Tak Terlihat Sebanyak Tiga Kali Dalam Hitungan Sepuluh Detik Dan Tiga Kali Kekebalan Serangan Kini MC kita Tersenyum Seakan Tahu Apa Yang Harus Ia Lakukan Sekarang Kembali Ke Sisi Gang Wolf Yang Mana Bola Hitam Penghianat Mulai Menunjukkan Lokasi Teman Temannya Tak Terkecuali Si Helikopter Dan Kawan-kawan Yang Mengudara Di Atas Setelah Mengetahui Itu Beberapa Anggota Gang Wolf Kaget Tak Menyangkat Dengan Ide Dari Para Hiders Kemudian Grady Wolf Meminta Basokannya Dan Segera Menembaknya Di Udara Selagi Dia Tahu Posisi Para Hiders Berada Tembakan Tersebut Juga Menarik Perhatian Piton Yang Tak Jauh Dari Sana Setelah Menembakkan Basokan Itu Akhirnya Helikopter Dan Kawan-kawan Mulai Tampak Terlihat Jelas Yang Membuat Beberapa Hunters Di Sana Menganggah Bertanya Bagaimana Bisa Mereka Melakukannya Namun Berbeda Halnya Dengan Piton Yang Langsung Mencoba Menembakkan Busur Panahnya Mengukur Jarak Sejauh Mana Para Hiders Dari Mereka Karena Serangan Tersebut Masih Menyisakan Jarak Helikopter Pun Tertawa Atas Keunggulan Mereka Sementara Karena Mengetahui Jarak Posisi Musuh Yang Mustahil Bagi Serangan Mereka Piton Menyuruh Anak Buahnya Pergi Menghiraukan Helikopter Tersebut Dan Segera Bergegas Pergi Ke Kota Di Sisi Lain Grady Wolf Yang Masih Penasaran Dengan Trik Helikopter Dan Kawan-kawan Mencoba Menanyakan Hal Itu Kepada Bola Penghianat Alhasil Bola Tersebut Lalu Menyampaikan Bahwa Player Bernama M Yang Telah Mengajari M Semua Tayaknya Dia Seorang Veteran Geram Mendengar Ucapan Tersebut Grady Wolf Pun Mementak Bola Hitam Itu Berkata Bahwa Dia Cuma Beruntung Bahkan Hanya Sekedar Tahu Sedikit Soal Peraturan Rahasia Dari Game Ini Karena Tak Ingin Membuang Waktu Terlalu Banyak Untuk Urusan Yang Tidak Bisa Ia Tangani Akhirnya Pemimpin Geng Serigala Tersebut Mengajak Anak Buahnya Berburu Hiders Yang Berada Di Persawahan Semua Yang Melihat Mereka Dari Kejauhan Merasa Senang Akhirnya Mereka Telah Bergerak Lagi Kemudian Gadis Borosur Bertanya Pada MC Kita Apakah Ia Yakin Tentang Rencana Yang Baru Saja Ia Katakan Pasalnya Musuh Mereka Adalah Hunter Rank A Dengan Senyum Tipisnya Sumo Meyakinkan Brosur Tersebut Dan Mempercayakan Semuanya Kepadanya Hal itu Akan Berhasil Karena Dia Tidak Akan Bertindak Gagabah Tanpa Rencana Yang Matang Setelah Itu MC Kita Bersiap Dengan Posenya Dan Mulai Terbang Tinggi Ke Atas Sembari Memerintahkan Si Brosur Mengaktifkan Skill Menghilangnya Setelah Itu Sumo Memantau Gerak-gerik Dari Gang Wolf Berada Lalu Menyerang Mereka Dengan Skill Ofensif Ketika Gang Wolf Sedang Lengah Alhasil Gilatan Serangan Dari MC Kita Mampu Menghabisi Dua Orang Anggota Gang Wolf Tersebut Bahkan Serangan Itu Mampu Melenyapkan Setengah Gedung Di Jalur Serangnya Helikopter Bahkan Piton Hanya Terdiam Tak Menyangka Diiringi Oleh Sorak-sorai Para Penonton Di Luar Sana Pedang Sepanjang 40 Meter Dengan Kombinasi Skill Tak Terlihat Serta Tebasan Yang Kuat Merupakan Sebuah Kombo Yang Sangat Luar Biasa Hal Yang Berbeda Ditunjukkan Hyder Selain Bersembunyi Yakni Memburu Balik Para Hunters Berkat kombinasi itu Kini Gadis Brosur Sadar Siapa Sosok M Sebenarnya Di Sisi Lain Wanita Berambut Pirang Sebelumnya Kini Akhirnya Bisa Tersenyum Menikmati Pertandingan Itu Bahkan Pria Di Sampingnya Tertawa Lepas Mengetahui Bahwa Ada Ruki Yang Mampu Membunuh Dua Veteran Reng A Sekaligus Dalam Sekali Serang Setelah Serangan Tersebut Tampak Raut Wajah Dari Grady Wolf Mulai Terlihat Kaget Dengan Apa Yang Sebenarnya Lalu Ia Menyuruh Anak Buahnya Segera Mencari Pelaku Di Balik Serangan Kejutan Ini Menurut Bola Hitam Pengkhianat Ia Bahkan Tak Melihat Siapapun Didekat Sini Melalui Mode Spektator Tapi Ia Merasa Bahwa Ini Adalah Ulah Dari Mr. M Mendengar Hal Tersebut Grady Wolf Segera Mencengkram Bola Hitam Itu Dan Berkata Bahwa Hanya Para Ace Di Dunia Ini Yang Bisa Membunuh Dua Hunter Sekaligus Untuk Berjaga-jaga Salah Satu Anggota Gang Wolf Diminta Untuk Mengabari Kelompok Piton Dan Menyuruhnya Kemari Jika Tidak Mereka Semua Akan Mati Satu Persatu Scene Lalu Berganti Dimana Saat Ini Gadis Brosur Sedang Tercengang Kaget Bahwa Pedang Besar Adalah Sosok Player M Dengan Pose Coolnya Sumu Terlihat Merenda Sebelum Tertawa Sombong Dan Membangkakan Kemampuannya Yang Tiba-tiba Meluap Lalu Perhatian Si Brosur Tertuju Pada Sosok Bos Dari Kelompok Serigala Yang Tampak Berbeda Sumu Yang Mengerti Kondisinya Saat Ini Kemudian Bertanya Kepada Brosur Apakah Dia Tidak Takut Jika Tetap Bersamanya Dengan Senyum Penuh Semangat Si Brosur Kemudian Berkata Bahwa Dia Tidak Khawatir Sama Sekali Gadis Brosur Itu Juga Tidak Akan Pernah Menghianati Rekan Seteam Meskipun Situasi Apapun Nantinya Sumu Yang Mendengar Semangat Tersebut Hanya Bisa Tersenyum Menanti Kejadian Apa Yang Akan Menimpanya Pau Kemudian Beralih Yang Memperlihatkan Kedua Kelompok Hunter Dalam Game Kali Ini Sedang Berdiskusi Karena Permainan Ini Akan Berakhir Dalam Waktu 30 Menit Lagi Grady Wolf Mengajak Kelompok Piton Untuk Melakukan Cara Yang Paling Bodoh Untuk Memenangkan Gamenya Kelompok Serigala Akan Menjadi Umpan Yang Menarik Perhatian Para Hider Selagi Piton Mencarinya Namun Rencana Tersebut Terlalu Gegabah Bagi Piton Sebelum Transformasi Kedua Dimulai Mendengar Argumen Itu Dengan Wajah Penuh Urat Grady Wolf Menjawab Rencana Itu Tidak Terlihat Sia-sia Toh Mereka Juga Tidak Tidak Tau Wujud Para Hiders Selanjutnya Ternyata Grady Wolf Berkeinginan Untuk Menghancurkan Para Hiders Secepat Mungkin Bahkan Dengan Sedikit Petunjuk Yang Ada Suasana Disanapun Seketika Menjadi Tegang Setelah Grady Wolf Mengebrak Petun Pria Stelbotak Itu Kemudian Membicarakan Tentang Item Spesial Yang Akan Datang Kali Ini Grady Wolf Berjanji Selama Petun Membunuhnya Sesuai Dengan Rencananya Petun Akan Mempunyai Satu Menit Prioritas Untuk Menghancurkan Para Hiders Yang Bersembunyi Di Langit Entah Maksud Apa Yang Mereka Bicarakan Admin Juga Belum Paham Namun Berkat Itu Petun Menyetujui Perjanjian Tersebut Aksi Itu Akan Dimulai Ketika Petun Sudah Memberi Isyarat Dengan Menembakkan Panah Spektral Di Langit Lalu Mereka Akan Keluar Dari Bangunan Menuju Kesawa Karena Disana Terdapat Jalan Diantara Bangunan Dan Persawahan Tanpa Ada Penghalang Apapun Oleh Karena Itu Kelompok Serigala Akan Berada Dalam Bahaya Besar Ketika Melewatinya Dan Kesempatan Emas Itu Tidak Mungkin Disiasiakan Oleh Player M Di Saat Itulah Pitun Akan Melindungi Grady Wolf Di Balik Gedung Dan Akan Mengepung Mr. M Bersama Rencana Itu Dinilai Sangat Licik Oleh Para Hiders Kereta Dan Sayangnya Dan Sayang Sekali Mereka Juga Bisa Mendengarnya Lewat Spektator Model Kemudian Beberapa Hiders Menyarankan Mr. M Tidak Keluar Dari Tempatnya Sebelum Transformasi Bentuk Kedua 10 Menit Yang Akan Datang Ada Juga Hiders Yang Ingin Menyerang Mereka Selagi Sibuk Merencanakan Siasat Itu Sumu Yang Mengerti Akan Kepedulian Mereka Meminta Semuanya Untuk Tidak Khawatir Karena Dia Akan Baik Baik Saja Bahkan MC kita Tak sabar Untuk Membunuh Mereka Semua Mengetahui Kesombangan Itu Raut Wajah Dari Boss Rigala Tersebut Lalu Terlihat Kesal Dan Ketika Ia Melihat Panas Spiral Di Atas Langit Mereka Pun Segera Bergerak Menghabisi Para Hiders Yang Berada Di Sawah Terlebih Dulu Terlepas Apa Yang Nanti Dilakukan Mr. M Selanjutnya Namun Tanpa Diduga Sumu Dengan Berani Mengampiri Grey Dwarf Untuk Menyapanya Lalu Ia Berkata Apakah Benar Benar Mempunyai Nyali Untuk Melawanku Ucap Sumu Sembari Menyeringai Dengan Keputusan Yang Tergesa Akhirnya Grey Dwarf Segera Memberikan Ababa Untuk Piton Menembak Tapi Yang Mereka Tembak Rupanya Hologram Dari MC Kita Yang Membuat Mereka Sendiri Menganga Terheran Setelah Itu Grey Dwarf Mengomando Para Anak Buahnya Untuk Mencari Sosok M Di Sekitar Sawah Tapi Lagi-Lagi Sebuah Serangan Tiba-Tiba Langsung Mengeliminasi Tiga Orang Dari Kelompok Greddy Wolf Di Arah Belakang Tampak Sumu Yang Tersenyum Karena Melihat Kecerobohan Mereka Di Saat Ini Mendengar Ejekan Tersebut Greddy Langsung Mengangkat Basokannya Lalu Menembak MC Kita Tanpa Ragu Para Penonton Yang melihat Ledakan Dasyat Tersebut Hanya Bisa Terdiam Terlebih Lagi Sikap Sunmu Dinilai Terlalu Antusias Oleh Pria Di Balik Wanita Yang Sumu Temui Kala Itu Tapi Wanita Tersebut Yakin Bahwa MC Kita Masih Mempunyai Banyak Trik Tersembunyi Di Balik Serangannya Yang Terang Terangan Kembali Kembali Kepermainan Dimana Saat Ini Grady Terlihat Menyombongkan Diri Setelah Tembakan Tersebut Merasa Sudah Berada Di Atas Angin Tetapi Ketika Kumpalan Asap Ledakan Perlahan Menghilang Sebuah Serangan Sabit Langsung Mengarah Lurus Di Depan Pemimpin Gang Serigala Itu Sehingga Menimbulkan Ledakan Yang Memaksa Grady Wolf Terpental Menjauh Setelah Mengatasi Kelompok Serigala Itu Gadis Brosur Kemudian Bertanya Apa Yang Akan Ia Lakukan Karena Dirinya Hanya Menyisakan Satu Skill Bertahan Setelah Mendengar Ucapan Itu Satu-satunya Yang Mereka Bisa Lakukan Yaitu Lari Cerdiknya Langkah Itu Membuat Piton Dan Kawan-kawan Susah Untuk Memidiknya Di Jalanan Yang Kecil Alhasil Mereka Hanya Bisa Mengejar Sumuh Dari Belakang Palf Kemudian Tertuju Pada Gadis Brosur Yang Terus Bertanya Kenapa Mereka Tidak Bersembunyi Di Bangunan Ketimbang Lari Di Jalanan Sepit Seperti Ini Menurut MC Kita Dia Hanya Memancing Kelompok Pemanah Itu Untuk Memperlihatkan Posisi Mereka Dan Setelah Semuanya Sesuai Perhitungannya Di Saat Itulah Dia Akan Bersembunyi Di Tempat Gelap Dan Menghabisi Mereka Semua Benar Saja Sesuai Dengan Prediksi Dari Sunmu Piton Akhirnya Mengekspos Posisinya Dari Atas Bahkan Ia Memaksa Menembak MC kita Dengan Jarak Pandang Yang Minim Dengan Senyum Penuh Rencana MC kita Segera Menghubungi Si pesawat Dan Kereta Untuk Memantu Mengalihkan Perhatian Piton Sementara Setelah Itu Sunmu Lalu Memberikan Serangan Telaknya Hingga Berhasil Menebas Lengan Pemimpin Pemanah Itu Namun Kelompoknya Juga Berhasil Menyusul Sunmu Dan Menyergap Konyolnya Ketika Dia Meminta Gadis Brosur Untuk Mengaktifkan Skill Menghilangnya Skill Tersebut Ternyata Masih Cooldown Bersamaan Dengan Itu Sistem Lalu Memberitahu Bahwa Durasi Pertandingan Telah Dipercepat Oleh Support Card Milik Grady Wolf Lalu 5 detik Kemudian Semua Hiders Yang Tersisa Akan Menyeleksi Kembali Objek Untuk Bertransformasi Setelah Itu Ronde Kedua Petak Umpet Akan Dimulai Kembali Kemudian Sistem Menginformasikan Bahwa Setelah Pemilihannya Selesai Hiders Akan Diberi Waktu 5 Menit Untuk Bisa Tidak Terlihat Selama Itu Kecepatan Hiders Akan Meningkat Tetapi Semua Kekuatan Overpower Milik Hunter Juga Akan Terbuka 5 detik Sebelum Persiapan Ronde Kedua Pun MC Kita Terlihat Cengar Cengir Atas Keberuntungannya Melewati Sergapan Dari Kelompok Piton Di Sisi Lain Tubuh Grady Wolf Juga Tampak Berubang Setelah Serangan Sebelumnya Namun Ia Masih Belum Tereliminasi Ternyata Keputusannya Menggunakan Support Card Tersebut Didasari Untuk Mendapatkan Supply Pengobatan Namun Hal itu Mendapatkan Banyak Kritikan Oleh Kelompok Piton Yang Tadi Hampir Membunuhnya Mendengar Mereka Mengoceh Pria Kekar Tersebut Lalu Memecahkan Botol Obatnya Dan Menghina Kelompok Piton Karena Tidak Becus Menghadapi Boca Tersebut Setelah Ia Mengorbankan Dirinya Itulah Mengapa Sejak Awal Rencananya Grady Wolf Berani Menyerang Secara Barbar Karena Dia Bisa Bertahan Selama 10 Detik Dengan Support Card Dan Ramuan Penyembuhan Miliknya Tapi Rencana Tersebut Ternyata Hancur Menurut Pria Brambut Pirang Sebelumnya Grady Mungkin Mau Meminjam Kekuatan M Untuk Menghancurkan Sekaligus Gang Piton Dan Mau Membunuhnya Secara Bersamaan Tapi Ia Berakhir Dengan Semua Pengorbanan Anggotanya Di Saat Gang Piton Hanya Kehilangan Satu Orangnya Pria Pirang Itu Semakin Penasaran Apa Yang Nantinya Akan Dilakukan Mr. M Setelah Ini Puff Kembali Kesumu Yang Mana Ia Juga Mendengar Percakapan Grady Lewat Siaran Streaming Jedha Istirahat MC Kita Juga Nampak Bersemangat Menanti Siapa Yang Akan Terbunuh Terlebih Dulu Para Hiders Ataukah Para Hunters Setelah Itu Sistem Menekankan Kembali Objek Yang Telah Dipilih MC Kita Yakni Action Figure Dengan Dibekali Oleh Berbagai Senyata Dan Tameng Serta Kemampuan Terbangnya Yang Cukup Menawan Meskipun Su Bukan Tipe Orang Yang Lari Dari Pertarungan Tapi Kemampuan Figur Itu Sesuai Dengan Selerat Dari MC Kita Kemudian Kita Diperlihatkan Juga Wujud Karakter Game Dari Gadis Brosur Yang Terlihat Imut Dia Lalu Berkata Ingin Menjadi Tempurung Kura-kura Hanya Untuk Menjadi Pelindung Sun Mu Seorang Seperti Kura-kura Ninja Di Ronde Kedua Ini Para Hiders Juga Ingin Memantu MC Kita Mengalahkan Para Hunters Karena Mereka Bukan Lagi Orang Yang Sama Dengan Kekuatan 30% Terbatasnya Para Hiders Kini Saling Bahu Bahu Bersama Mister M Bahkan Mereka Rela Mati Di Barisan Depan Jika Ia Bersamanya Sumu Yang Mendapatkan Dukungan Seperti Itu Merasa Bangga Tetapi Ia Meminta Mereka Untuk Tidak Perlu Jemas Dan Takut Melawan Para Hunters Mereka Hanya Perlu Bersembunyi Sampai Game Selesai Sementara Dia Akan Menghabisi Mereka Sendirian Eh Sama Kura-kura Lebih Tepatnya 5 Menit Pun Telah Usai Dan Pembatasan Para Hunter Juga Ditiadakan Terlihat Kekuatan Grady Pun Juga Meluap Bersamaan Dengan Perubahan Wujudnya Yang Menjadi Manusia Serigala Hmm Jadi Mirip Yugo Di game Brody Roar Kelompok Piton Pun Juga Demikian Mereka Berubah Layaknya X-Man Dengan Senjata Tajam Di Tangan Mereka Sedangkan Piton Sendiri Dengan Crossbow Yang Menyatu Di Tangannya Puff Berganti Kepada Grady Yang Langsung Menyuruh Anak Gua Piton Menyingkir Dari Sana Karena Dia Sendiri Yang Akan Bersenang Senang Dengan Mr. M Mendengar Perintah Tersebut Salah Satu Anggota Piton Terlihat Marah Dan Kesal Lalu Mengatakan Jika Bukan Karena Ulahnya Dirinya Sudah Bisa Membunuh Mr. M Namun Perdebatan Tersebut Segera Usai Ketika Kelompok Piton Mendapatkan Kabar Bahwa Ketua Mereka Ternyata Masih Hidup Dan Mendapatkan Perintah Untuk Segera Pergi Dari Sana Kemudian Grady Segera Bertanya Kepada Bola Hitam Pengkhianat Dimana Lokasi M Saat Ini Kembali Kepada Sunmu Yang Memilih Untuk Tidak Bersembunyi Menurut MC kita Para Hunters Hanya Tersisa Satu Tim Utuh Dan Satu Kapten Seorang Yang Faktanya Mereka Tidak Berniat Untuk Bekerjasama Artinya Jika Satu Pihak Sedang Bertarung Pihak Lainnya Tidak Akan Ikut Campur Jika Itu Terjadi Pihak Pertama Yang Harus Diselesaikan Yakni Pihak Grady Wolf Menurut Pengamatannya Juga Penggunaan Kartu Skill Yang Sering Dilakukan Menunjukkan Bahwa Pertandingan Ini Sangat Penting Baginya Mungkin Tujuannya Adalah Hadiah Misterius Tersebut Setelah Obrolan Itu Akhirnya Grady Wolf Muncul Dan Menghina Penampilan Sunmu Yang Membawa Tempurung Kura-kura Tapi MC kita Meresponnya Dengan Santai Bahkan Menantang Serigala Tersebut Untuk Memunuhnya Sekarang Juga Segera Grady Melompat Dari Atas Gedung Dan Mencakar Sunmu Namun Serangan Itu Masih Bisa MC Kita Hindari Karena Serangan Barusan Terlalu Kuat Untuk MC Kita Terangan Ia Memilih Untuk Terbang Menjauh Dari Kejaran Serigala Tersebut Disamping Itu Mr. M Lalu Bertanya Kepada Gadis Kura-kura Apakah Dia Masih Memiliki Skill Pertahanan Ketika Sunmu Mendengar Skill Itu Masih Ada Ia Meminta Gadis Kura-kura Untuk Segera Mengaktifkannya Karena Sedetik Setelah MC kita Menyuruh Gadis Kura-kura Itu Grady Lalu Meloncat Keatas Dan Mengantam Sunmu Hingga Menghancurkan Sisi gedung Namun Berkat Serangan Tersebut Memberi MC kita Kesempatan Untuk Bersembunyi Dan Mengatur Rencananya Selagi Serigala Mencarinya Setelah Membeberkan Ide Summu Meminta Gadis Kura-kura Itu Untuk Bersiap Dan Ketika Grady Masih Kebingungan Mencari Dirinya MC kita Muncul Di Ada Di Belakang Dan Kamu Masih Tidak Menemukannya Apakah Kamu Tidak Takut Ditertawakan Oleh Tim Lain Dasar Serigala Bodok Ucap Summu Jelas Setelah Berkata Seperti Itu MC kita Lalu Lari Memancing Grady Yang Sedang Murka Sesuai Dengan Rencananya Dan Ketika Mereka Sudah Berada Di Ruangan Terbuka Summu Langsung Menggunakan Tempurung Kura-kuranya Untuk Menahan Serangan Serigala Tersebut Dengan Sangat Berani Dan Memutuskan Untuk Berduel Ketika MC kita Menyadari Bahwa Yang Dihadapannya Bukanlah Tubuh Asli Dari Serigala Itu Summu Akhirnya Bertaruh Pada Tembakannya Meski Nanti Jawabannya Keliru Hasil Akhirnya Akan Tetap Sama Yakni Kemenangan Di Pihaknya Dengan Energi Yang Meluap MC kita Melompat Ke Atas Lalu Mengepaskan Serangan Dasyat Sesuai Prediksinya Hingga Memelah Tubuh Asli Serigala Tersebut Sistem PUL Muncul Memberitahukan Bahwa Player Grady Wolf Sudah Tumbang Setelah Pertarungan Satu Lawan Satu Tersebut MC kita Seakan Menyayangkan Kesombongan Serigala Itu Dan Menyanyiakan Tubuh Hebatnya Setelah Itu Sunmu Bertanya Kepada Gadis Kura-kura Tentang Lokasi Hunter Yang Lain Sebelum Mereka Duluan Menemukan Lokasi Kita Mendengar Perintah Itu Gadis Kura-kura Tersebut Nampaknya Mulai Tertarik Dengan Summu Dan Menilainya Begitu Keren Namun Waktu Untuk Mengagumi Mr. M Lebih Lama Harus Tertunda Karena Setelah Lolongan Dari Grady Wolf Sebelum Ia Tereliminasi Membuat Yang Lain Bergegas Menuju Kemari Informasi Itu Ternyata Begitu Akurat Langsung Melesat Dari Belakang MC Kita Untuk Sesaat Sunmu Hanya Bisa Menahan Hujan Panah Tersebut Sekuat Mungkin Ternyata Serangan Tersebut Berasal Dari Piton Yang Tampak Dendam Setelah Kekalahannya Sebelumnya Ia Bahkan Melakukan Segala Cara Untuk Memunuh Mr. M Seperti Membekukannya Dengan Skill S Miliknya Jika Kelompok Piton Tidak Segera Menyingkirkannya Mereka Akan Kalah Dalam Pertandingan Ini Namun Ia Juga Tak Mau Melakukan Hal Implusif Seperti Grady Wolf Untuk Berhadapan Dengan Mr. M Tanpa Rencana Setelah Itu Piton Membunuh Bola Hitam Penghianat Untuk Mengembalikan Sebagian Darahnya Tapi Mereka Semua Langsung Dikagetkan Oleh Sunmu Yang Berhasil Melelehkan Bongkaan Es Yang Mengurungnya Ia Lalu Melesat Terbang Melewati Mereka Semua Dan Terlihat Kuda Kuda Siap Mengempaskan Dengan Energi Yang Kuat Akan Dilesatkan Serangan Kali Ini Tampak Lebih Kuat Bahkan Gedung Terbelah Menjadi Beberapa Bagian Berkat Serangan Itu Sunmu Berhasil Menumbangkan Empat Orang Anggota Piton Sekaligus Dan Hanya Menyisakan Pemimpinnya Seorang Para Penonton Yang Melihat Aksi Itu Seketika Bersorak Secara Serentak Mengagumi Kehebatan Dari Mr. M Terlebih Lagi Banyak Orang Yang Mulai Ngefans Padanya Kembali Kemedan Pertandingan Dimana Kini Terlihat Piton Sudah Tidak Ingin Melanjutkan Permainan Dia Kemudian Berjalan Ke Arah Sunmu Dan Memohon Untuk Menjual Hadiah Spesial Itu Nantinya Padanya Berapapun Harganya Piton Pasti Akan Berikan Setelah Mendengar Permintaan Itu MC kita Lalu Menebas Piton Dan Memenangkan Permainan Tersebut Baginya Menjual Hadiah Spesial Adalah Urusan Belakangan Jika Takdir Mereka Bertemu Kembali Sistem Kemudian Mengumumkan Pemenang Dalam Pertandingan Kali Ini Yakni Para Hiders Dengan Sisa Pemain Sebanyak 135 Player Ketika Pengumuman Itu Selesai Su Tiba-tiba Terbangun Di Sebuah Ruangan Dimana Sudah Ada Gadis Brosur Di Sampingnya Gadis Itu Segera Memeluk MC kita Diiringi Ucapan Terima Kasih Oleh Para Pemain Lainnya Mereka Semua Lalu Pergi Setelah Mengirimkan Permintaan Pertemanan Karena Tidak Ingin Menganggu Suasana Romantis Mereka Berdua Lalu Gadis Brosur Itu Bercanda Sejenak Dengan MC Kita Sembari Menanyakan Rahasia Kecerdasannya Kemudian Gadis Itu Berharap Bisa Bermain Kembali Dengan Mister M Di Game Berikutnya Itulah Prolog Part Pertama Dari Manhua Universal Riders Kalau Kalian Suka Genre Taktik Seperti Ini Kalian Bisa Menilai Kualitas Manhua Ini Di Kolom Komentar Ya Sekalian Survei Apakah Kalian Senang Genre Ini Atau Nggak Terima Kasih Sudah Klik Video Ini Kalau Suka Jangan Lupa Like And See you Bye Bye Ciao